Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat MC Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto Masih di bumi mojopai channel Gudangnya pusaka berkualitas Pernahkah kita menyadari bahwa Di dalam setiap dapur Dan juga pamor pusaka itu Ternyata mengandung nilai-nilai Kehidupan sobat Saya ingin mengajak anda untuk Bersama-sama kita belajar dan juga Mengenal dari salah satu Dapur pusaka yang dia mengajarkan Tentang sebuah keikhlasan Nah ini adalah Pusaka yang saya maksudkan sobat Nah ini dua pusaka ini Yang pertama ini Ini adalah koleksi yang terbaru Jadi ini adalah koleksi terbaru Karena kapan hari saya Mungkin sekitar berapa ya Satu bulanan lah Kalau yang ini saya koleksi Nah kalau untuk yang ini dia sudah Di saya sekitar 2-3 bulanan mungkin Kalau untuk yang ini sobat Nah seperti apa sih Wujud dari pusakanya Yang mana pusaka ini Ternyata setelah Kita gali gitu Saya memang mendapatkan Sebuah artikelnya Bahwasannya Dapur ini memiliki Sebuah makna dan filosofi Yang bagus sekali Di dalam kehidupan kita Oke Kita akan mereviewnya Bersama-sama Seperti apa Nanti filosofi dari dapurnya Pamornya Dan juga makna Yang terkandung Dari jumlah luknya Baik Seperti yang saya Kita akan melanjutkan Kita akan belajar bersama-sama Tentang salah satu dari dapur Yang bisa dikatakan Ini untuk di filosofinya Sangat bagus sekali Ini sobat ternyata Ini adalah dapurnya Dapur parung sari Kalau Anda Pernah Pernah melihat Ataupun juga Memiliki Tetapi masih belum Tahu apa sih Kira-kira Makna yang terkandung Dari filosofi Dapur parung sari ini Dan juga Tuahnya ini untuk apa Nah disini nanti Saya ingin mengajak Anda Untuk kita belajar Bersama-sama Mengenal Dari dapur parung sari Itu sobat Jadi parung sari ini Hampir sama Hampir mirip Dengan Dapur sangklat sobat Yaitu Sama-sama Luk 13 Hanya saja Yang membedakan Adalah Di lambe gajahnya Coba Sebelum saya ajak Anda Untuk melihat Seperti apa wujud Dari pusakannya Disini saya ajak Anda Untuk melihat Dari gambar Di buku dapur Nah Di buku dapur ini Ada gambar Tentang sangklat Dapur sangklat Dan juga parung sari A Nah kalau disini Parung sari itu ada A, B, C Jadi ada 3 varian Sobat Nah Kalau disini kita melihat Untuk di sangklat Ini luknya luk 13 Dua-duanya sama-sama Luk 13 Tetapi disini Untuk lambi gajahnya Sangklat Dia cuma 1 Kalau untuk di parung sari Dia 2 Sobat Nah Lalu disini ada Keterangannya Rondo Rondo nunutnya Ini ada 3 Nah ini 1 2 3 Ini adalah parung sari A Lalu kalau parung sari B Nah Kalau parung sari B Dia ada semacam Kayak jenggotnya Disini Sobat Nah Lalu juga disini Rondo nunutnya Cuma 1 Nah ini Lalu untuk yang Parung sari C Ini dia Semacam kayak apa ya Ada Ada ini Ada hiasannya Di bagian Gonjonya ini Sobat Seperti kayak Ini Panji Wilis Jadi kayak Gonjonya Panji Wilis Ini Sobat Nah disini dia Rondo nunutnya Dia ada 2 Nah ini Rondonya Kalih Nah ini Ada 2 Nah ini adalah Bentuk dari Dapur parung sari Sobat Coba kita akan melihat Untuk di Pusaka saya ini Nah ini adalah Pusaka terbaru Yang kapan hari Berhasil saya dapatkan Ini saya lupa Kemarin saya dapat Dari mana ya Dari teman yang mana Ini kemarin ya Nah untuk di warangkanya Ini warangka lawasan Ini Sobat Jadi untuk di kayunya Mungkin ini adalah Estimasinya Kayu terbalu Pendoknya pun Juga pendok lawasan Ini Sobat Nah ini seperti ini Dan pendoknya ini Juga masih utuh Jadi ini tidak Saya ganti Cuma Saya serviskan saja Coba kita akan melihat Wujud dari Pusakanya ini Nah ini adalah Wujud dari Pusakanya ini Sobat Ini adalah Dapurnya Dapur parung sari Kapan hari itu Tak Kiranya Ini adalah Dapur sangkelat Ternyata setelah Saya amati disini Sobat Ini untuk di Lambik aja Dia ada dua Nah ini Dia ada dua Ini Nah Ternyata ini adalah Dapurnya Dapur Parung sari Begitupun juga yang ini Begitupun juga yang satunya Lagi nih Sobat Nah coba Kalau untuk yang ini Ini adalah Ini pun juga sama Warangkanya Warangka lawasan Dan ini juga Warangka gawannya Nah Untuk di pendoknya Dia memakai pendok Buntan seperti ini Dan dia ada Semacam kayak apa ya Tanda khusus Seperti kayak Mahkuta Di bagian Belakangnya Mungkin Ini dulu adalah Ageman Bukan orang sembarangan Mungkin Sobat ya Dan ini estimasinya Kayaknya adalah Estimasi Mamas ini Untuk di pendoknya Coba kita akan melihat Wujud dari pusakanya Warangkanya ini bagus loh Gak tau ini Kira-kira kayu apa ini ya Motif dari Pusakanya Motif dari warangkanya Seperti ini Nah Kalau untuk yang ini Ini pun juga sama Ini juga Parung sari ternyata Nah Ini pun juga ada Lambe gajahnya dua Ini Tapi ini untuk di pamornya Sobat Ini termasuk pamor Apa ya Nyekrak seperti ini Dia kalau dirabak Dia terasa banget Nah Seperti kayak Pamor Banyumili Tetapi di bagian Ujungnya ini Sobat Ini dia Membentuk sebuah Menyudut Jadi Kayak pandito Bolo pandito Untuk yang ini Nah Ini adalah Pusaka yang keren juga ini Dan untuk Dipilahnya pun Juga masih tebal Dan di bagian gonjolnya ini Ini ada Pamornya Jadi Dia ada pamor Seperti kayak ganggung Ganggung kanyut Untuk di bagian Gonjolnya ini Sobat Nah Seperti ini Itulah kenapa Kalau untuk saya Meyakini Mungkin ini dulu adalah Agemannya Bukan orang sembarangan Jadi mungkin orang terpandang Atau orang yang mempunyai pangkat Atau juga bisa Orang berpangkat Dan juga kaya raya Mungkin seperti itu Karena kalau kita Melihat dari Ini Dapurnya Dapurnya ini untuk Kewibawaan Dan juga untuk Kepangkatan Tetapi untuk di pamornya Kalau kita melihat ini Agar Pemiliknya Ini mudah Mencari pengikut Atau mudah Memiliki seorang pengikut Seperti itu Sobat Karena ini adalah pamornya Pamor pandito Bolo pandito Lalu kalau untuk yang ini Pusaka yang Nah yang ini Ini untuk di pamornya Kalau saya Kapan hari itu Memberikan sebuah keterangan Pamornya Wasputah Tetapi juga ada yang bilang Mas itu Lebih masuk ke pamor Pedaringan kebak Nah disini nanti Kita akan Mereview bersama-sama Tentang filosofi Dari dapur Parung Sari itu Seperti apa Dan juga Pamor Pedaringan Sobat Pedaringan kebak Sobat Sekaligus kita nanti Saya akan menjabarkan Tentang makna Yang terkandung Dalam keris Dengan look 13 Itu maksudnya Seperti apa Nah Coba kita amati Kita amati dulu Sobat Untuk dikembang kacangnya Ini masih Tergolong apa ya Kokoh banget Dia tegas Dan juga kokoh Sebenarnya Ini pun juga sama Sama-sama tegas Dan juga kokoh Hanya saja Sobat Untuk dikembang kacangnya Ini dia berbeda Nah Jadi ini bukan Bukan putus ya Jadi ini adalah Kembang kacang Dari model Nguku Bimo Nah Kalau Nguku Bimo Seperti ini Kalau untuk yang ini Dia adalah Kembang kacang Gelung wayang Seperti ini Sobat Jadi dia Memang Berbeda dari Bentuknya Karena kembang kacang Itu pun juga Ada yang Kembang kacang Pogok Seperti kayak Di keris Pasupati Pasupati Lalu juga Megantoro Seperti itu Nah ini keren ini Oke coba kita akan Menjabarkan sedikit Sobat Tentang Makna ya Terkandung Dari dapur Parung sari Seperti apa Jadi parung sari ini Ini kalau untuk saya pribadi Parung sari ini Mengajarkan tentang Sebuah kebaikan Tentang sebuah Makna keikhlasan Di dalam kita Di dalam kehidupan kita Sobat Jadi bahasnya Parung sari ini Dapat diartikan Parung dapat diartikan Deretan lereng bukit Dan juga Lembah Dan sari ini Dapat diartikan Sebagai Bunga Secara harfiah ini Parung sari dapat diartikan Sebagai lembah Yang berhampar Bunga-bunga Keris parung sari adalah Simbol Kecantikan budi Atau suatu bentuk lain Dari keikhlasan Perumpamaan Tidak ditanam Ia akan tumbuh Tidak disiram Ia Apa adanya Tanpa menuntut Sebuah kondisi Namun Di sisi lain Malah memberi manfaat Bagi orang Di sekitarnya Menyenangkan Saat dipandang Memberikan kesan Baik dan indah Dimanapun Ia berada Keris parung sari ini Juga melambatkan harapan Akan kehidupan Yang tentram Damai Dan indah Bagaikan hamparan Lembah Yang ditumbuhi Bunga-bunga Tua dari parung sari ini Sobat Diakini lebih condong Untuk kesekuan Dan kewibawaan Yang akan membuat Pemiliknya Memiliki aura Wibawa dan karisma Yang besar Sehingga akan Disegani Oleh semua orang Serta memiliki Nama harum Di tengah masyarakat Nah itu adalah Filosofi dari Dapur parung sari Sobat Jadi parung sari itu Bisa dikatakan Seseorang yang Dia ikhlas menerima Tentang kehidupannya Bahwasannya Segala sesuatu Yang ia kerjakan Keikhlasan yang ia kerjakan Itu tidak menuntut Sebuah pengakuan Jadi Dia tetap ingin Memberikan sebuah Kontribusi yang baik Di tengah-tengah masyarakat Atau di dalam kehidupannya Tanpa menuntut Sebuah pengakuan Nah itu adalah Makna yang saya tangkap Dari Filosofi Dapur parung sari Sobat Lalu kita akan lanjutkan lagi Untuk di pamurnya Sobat Nah kalau kita melihat disini Untuk di pamurnya Adalah pamur Seperti Was putah Tetapi disini Kapan hari ada yang Memberikan sebuah masukan Ini masuknya Lebih ke Pedaringan kebak Mas Tony Katanya gitu Nah disini Akan saya jabatkan Tentang Pedaringan kebak Bahwasannya Pedaringan kebak ini Memiliki arti Wadah atau tempat beras Yang terisi penuh Perlambang Kesejahteraan Dan juga Kemakmuran hidup Dalam kepercayaan Masyarakat Pecinta geris Makna filosofi tersebut Membuat pemilik pusaka Dengan pamur Pedaringan kebak Akan senantiasa Dianukrai Murah Rejeki Hidup Sejahtera Dan berkecukupan Atas karunia Dari Tuhan Yang Maha Kuasa Nah ini adalah Makna dan juga Filosofi Serta tuah Dari pamur Pedaringan kebak Nah ini kalau untuk Di pamur Wasutah itu Hampir sama ya Jadi sama-sama Untuk hal-hal Kerejekian Lalu kalau kita Membahas tentang Luknya Nah ini adalah Luknya Luk 13 Jadi Karis Luk 13 Itu mewakili Permohonan pada Tuhan Agar diberikan Kemapanan Dan juga Stabilitas Kehidupan Pusaka Luk 13 Juga dipercaya Dapat menunjang Kekuasaan Dan kewibawaan Pemilik Agar dihormati Orang Dan mampu Menjadi pengayom Dan juga Pelindung Bagi orang lain Jadi kalau Boleh disimpulkan Seumpama saya Kalau di dalam Sebuah Pusaka ini Mungkin Pemiliknya dahulu Memesan Sebuah pusaka Bahwa Ia ingin Di dalam kehidupannya Itu senantiasa Memberikan sebuah Kontribusi yang baik Dimanapun Ia berada Menjadi Seorang Pemimpin Dan juga Seseorang Yang punya Kepangkatan Kepangkatan tinggi Tetapi Dia tidak melupakan Tentang asal-usul Dan dia juga Ingin Memberikan sebuah Manfaat nyata Bagi lingkungannya Itu seperti itu Dan juga Senantiasa Diberikan Murah Rejeki Jadi Selain dia Mempunyai Jabatan Dan dihormati Orang Dan juga Memiliki Hati yang ikhlas Dia pun Juga ingin Bahwasannya Kehidupannya Diberikan Atau Dikarunia Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Tentang Atau Murah Di dalam Rejekinya Itu seperti itu Jadi Dia berpangkat Dan juga Dia Seorang Yang Kaya Raya Sekaligus Juga Kaya Hatinya Itu seperti itu Sobat Oke Sobat Mungkin untuk Di video ini Cukup sekian Saya berterima kasih Sekali lagi Kepada Anda Yang sudah Menonton video ini Mulai awal hingga akhir Mudah-mudahan Video ini Bisa sedikit Menambah pengetahuan Dan juga Wawasan khususnya Bagi Anda Para pecinta Tosan Aji Pemula Marilah kita Bersama-sama Untuk mengenal Mencintai Merawat Dan juga Melestarikan Tosan Aji Nusantara Karena kita Adalah Pewaris Dari Budaya ini Apabila ada Kesalahan Dan juga Ada kekurangan Dalam saya menyampaikan Urayan ini tadi Saya memohon maaf Yang sebesar-besarnya Dari saya Cukup sekian Terima kasih Dan wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu Rahayu Rahayu